Intro Halo semuanya, nama saya Anissa Putri Anda bisa panggil saya Nisa N-I-S-A Saya 12 tahun Sekarang, saya tinggal di Del Cepaka No. 25, Bogot Hobi saya adalah baca baca Saya gembira untuk membuat teman dengan Anda Hai, selamat pagi Saya Rama Prawira Teman saya nama saya Rama Saya datang dari kelas 7A Saya suka bermain basketball Saya akan senang kalau kita bermain basketball bersama Taukah kalian apa yang dilakukan kedua siswa tadi? Yes, that's good Memperkenalkan diri Memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris disebut dengan self-introduction Saat kalian bertemu dengan teman-teman baru dan guru baru Pastinya akan ada sesi self-introduction Untuk dapat bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar Nah, hal apa saja yang dapat kalian sampaikan saat self-introduction? Oke, yang pertama Awali self-introduction kalian dengan salam atau sapaan Contohnya Hai, good morning everyone Hello friends, good afternoon Hai, how do you do? Setelah menyapa Kalian bisa menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan kalian Contohnya My full name is My name is You can call me Selanjutnya Kalian bisa menyebutkan alamat tempat tinggal dan asal kalian Contohnya My address is on jalan I live in I come from Selanjutnya Kalian bisa menyebutkan usia Contohnya I am 12 years old I was born in Jakarta 25th of June 2010 Kalian juga bisa menyebutkan asal sekolah atau kelas kalian Contohnya I am student soft I was graduated from Now I am at 7th grade Yang terakhir Yang terakhir Akhiri self-introduction kalian dengan ucapan terima kasih dan salam Contohnya That's all, thank you Thank you for your attention Bye Thanks Thanks Hope you have a great day Berikut ini adalah Contoh text Self-introduction Hi friends I would like to introduce myself My full name is Tauraramadeni My friends call me Taurah I am 12 years old I come from Banjarbaru Now I study at Bakti Nusantara Junior High School At 7th grade My hobby is drawing Nice to meet you all Thank you Demikian materi pembelajaran kita Mengenai self-introduction Melalui self-introduction Kalian bisa saling mengenal antar teman Sehingga dapat saling menghormati Dan tukung dalam kehidupan bermasyarakat It's very easy, right? See you again